Ino ini punya pengalaman lucu karena perubahannya. Pengalaman lucunya gimana Ino? Jadi dulu pernah lagi mau ke Singapura atau Malaysia gitu lupa. Paspor. Jadi paspornya tuh foto pas masih gemuk banget. Waktu ke Singapura, kalau ngasih Singapura tuh. Ke Singapura tuh udah kurus. Itu ketahan di imigrasi. Disangkanya orang berbeda. Iya disangkanya soalnya fotonya beda. Karena di foto tuh masih gemuk banget. Di asli saat itu udah kurus. Sekarang udah ganti paspor? Belum. Masih pake yang foto lama ya? Masih pake foto lama. Oke. Ganti ya tuh. Biar kenal. Nanti ya pasti itu baru ya. Berarti udah punya bodi yang keren kayak gini udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun lah. Oke katanya kamu sempat ngalamin diskriminasi waktu SMA. Oh iya jadi waktu SMA itu sempat gak bisa ikut berbagai macam organisasi ex school juga. Karena masalah bentuk badan. Jadi kayak bener-bener karena gemuk. Contohnya kayak marching band dulu tuh gak bisa. Terus kayak ex school kayak basket, futsal gitu-gitu juga gak bisa ikut. Tapi sebenernya kamu kuat gak main lari atau buat main futsal atau pas marching band. Kamu kan bisa main yang drum gede gitu. Dem-dem-dem. Kan bisa. Kalo gak ada drumnya juga pukul aja sendiri berarti. Tetep-tep gak boleh. Tetep. Dan emang dulu juga... Futsal sama bola, basket juga gak bisa ya. Gak bisa. Itu makanya kita tuh dulu gak bisa ikutan futsal, basket, bola. Gak bisa. Kita sebenernya bukan gak bisa sih Mak. Kita kurang mau. Nah katanya sekarang kamu juga gak dikenalin kalo lagi reuni. Iya kalo lagi reuni, apalagi reuni SMP atau SD itu udah pasti gak tau. Sama keluarga juga. Keluarga juga kadang tuh udah dateng ke acara keluarga. Yang jauh-jauh ya? Iya. Udah dateng ke acara keluarga tuh. Misalnya rame nih kan. Papa, mama semua disalamin. Lain aku yang enggak nih. Dikiranya siapa gitu kan. Terus nanti mana. Karena berubah banget ya. Nanti nanya Ino mana? Loh ini Ino gitu. Loh ini Ino. Wah ini Ino. Sadar gitu. Terus dia baru mau salamin kamu langsung. Enggak, tadi lo gak mau. Gitu. 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 Tapi kalo mama sama papa kamu ngeliat perubahan Ino. Sekarang olahraga. Terlihat lebih healthy. Gimana ketanggapan orang tua? Ya bagus-bagus aja sih. Maksudnya kayak. Mungkin karena mereka juga tau prosesnya kan. Iya. Jadi mungkin mereka gak sadar juga. Iya. Mama juga ikut bantuin gak sih? Kayak masakin kamu. Siapin makanan-makanan yang lebih sehat mungkin. Nyuport sih. Cuman kalo untuk bener-bener niat atau cara ngelakuinnya tuh sendiri. Jadi paling orang tua di rumah cuman. Awal-awal tuh yaudah mau makan apa paling dibeliin gitu. Bener begitu maaf. Masih iya tante gitu tante. Huka ini bukan namanya. Soalnya gak diajak ngomong matanya udah begini ya omah nih. Nah ini kita coba reka adegan ya ceritanya Ino datang ke reuni SMA nya. Tapi temannya Ayu gak percaya kalo itu adalah Ino. Datanglah igun yang disangkain No. Padahal igun adalah guru BP nya. Masuk No. Masuk No. Masuk No. Oke. Soalnya cerita di reuni sekolah Ino. Eh Ayu. Eh. Ingat aku gak? Kamu siapa? Apa? Aku Ino. Dulu temen SMA kamu. Ah gak mungkin ah. Gak mungkin Ino kayak gini. Aku sedius. Ino. Sehat dong. Ini lah banget ya omah. Bukan. Bukan mbak. Kenalin dulu. Siapa? Ino. Ino. Ina. 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 Ina.